Yo friends, welcome back to Fransanjaya channel Hanya mainan yang mempersatukan kita Apa kabar semuanya, my friends, yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri Gua doakan semoga kalian baik-baik saja Semoga kalian dan keluarga kalian semuanya dalam keadaan sehat Memang friends, di saat-saat seperti ini semuanya susah duit Jadi gua sebagai reviewer mainan Gue mengajak kalian, ya minimal kita harus mengurangi buat beli mainan Karena ekonomi lagi sulit Jadi ya mainan kan kebutuhan yang kurang begitu penting Jadi ada baiknya di saat-saat seperti ini sebenarnya uang kita dipakai buat hal yang lebih pokok Kalau mainan, bagi gua pokok Karena kalau gua gak beli mainan, ya gua gak bisa upload video So, di video kali ini gua bakalan ajak kalian Kita sama-sama bakalan review dan unboxing Satu buah hot toys dari Avengers Endgame Yang gua rasa paling mahal, friends Secara, dia tuh figurnya kurang lebih segede yakult Ya, segini Tapi harga PO-nya dia tuh sama-sama yang lainnya Gua rasa sih, gimana ya maksudnya ya Udah kecil, harganya sama Ya, harusnya diskon lah, lebih murah Karena kecil, friends Langsung aja, kita akan review dan unboxing Ini dia Rocket Raccoon Dari film Avengers Endgame Rasanya, kalau kita udah hampir lengkap Tapi gak ada dia, kagok, friends Kurang Walaupun memang, ya seperti yang gua katakan tadi, rada mahal Tapi, demi lah Supaya lengkap Kayaknya boleh juga, friends Si Rocket ini So, buat kalian Next, siap udah nabung Pengen PO mainan, hot toys, atau beli ready Kalian boleh follow Instagram-nya di temen gua, friends Aman, terpercaya, recommended dari dulu At Helda Oke So, kalau gua gak salah Harga PO-nya, harga PO-nya hampir 3.200.000 lah Ini, friends Segede ya cool doang nih Depannya Kayak gini Memang dari film-film sebelumnya Si Raccoon ini mengalami sedikit perubahan, friends Yang paling kerasa adalah di armornya Atau di suit-nya Bajunya Dan juga senjatanya Bukan roket Kalau dia gak keren dan gak canggih Jadi pasti Aksesorisnya canggih Mungkin itulah yang membuat Kenapa harganya mahal Karena kita dapet senapan yang Biasanya awesome, friends Kita akan sama-sama cek Ini dalemnya Nih, friends Bayangkan Segede gini Base-nya segede gini Mungkin kalau kita bandingkan sama base-nya Dia itu lebih gede base-nya, friends Oh Gua paham Kenapa harganya mahal, men Kita dapet nano gauntlet Yang dibikin sama si Tony Stark Wow And then senjatanya juga banyak, friends Handgunnya dapet dua Kemudian semacam machine gunnya juga dapet dua Kacamatanya juga dua, friends Langsung aja kita unboxing Rocket Raccoon Walaupun mahal Tapi Hakiki juga, friends Nah Ya done, friends Letik Pisang, coy Nih Ya Lebih gede daripada Ya cool, lah Nah Pertama Kita dapet Sepasang handgun Yang pastinya Dari luar angkasa Punya si roket Canggih Hightech Hightech Kalian bisa lihat, friends Detailnya amazing Ini overall Bahannya semuanya plastik Tapi siapa sangka Catnya super chrome Metallic Mekilap Dan amazing Ada sedikit warna gold-nya Digagalnya Ada teksturnya Wow Lagi-lagi Hot Toys membuktikan Kalau dia bikin handgun Kecil Detailnya sih Gak ada lawan, friends Kalian lihat nih Ukiran-ukirannya Garis-garisnya Ini semuanya itu Timbul Bukan sekedar Disablon doang, friends Cuman memang Saya gak ada Pelurunya Ya Secara ini Pistol Handgun Alien lah Jadi Sistemnya itu Udah luster, friends Bukan pakai peluru Kayak di bumi Kedua Yang lebih gede Ini dia Dia itu Semacam Machine gun Dapet dua, friends Sebenernya basicnya Mirip yang tadi sih Handgun Cuman dia itu Kayak di extension Ditambah selongsong Yang jauh lebih gede Ada, friends Ini juga plastik Tapi detailnya Jauh lebih keren Daripada yang tadi Handgun Ada lubang-lubangnya Buat dia mengeluarkan Uap panas Buat ngokangnya Ada kayak semacam Tempat ngisi pelurunya Kemudian Slopnya Buat dia ngeker Pelatuknya Wih Memang katanya Semakin kecil Itu aksesoris Harusnya semakin susah Friends Karena dia Volumenya semakin terbatas Buat di-scalp Dan buat diukir Karena si rakunya kecil Otomatis Senjatanya pun Dibikin kecil, friends Kalau enggak Dia nggak bisa pegang Beratai Ujungnya Kalau kita lihat Ada kayak semacam pelangi Efek Kalau dia itu Kepanasan, friends Udah terlalu lama Sering dipakai Tetap ada gold-goldnya juga Berikutnya Kita dapet Erit Batu merah, friends Yang ditugaskan Si Rocket sama si Thor Harus ngambil ini Dan Lu lihat Ini juga keren banget Dalemnya Kayak dikasih semacam aklirik Jadi dia Bening, transparan gitu, friends Warna merah Kemudian alat Buat mencabutnya juga Gokil Teksturnya Walaupun kecil Walaupun terkesan Kurang penting Tapi Hot Toys Bikin seniat itu Dan semaksimal itu, men Membuat Setiap aksesoris Yang maha kecil ini Tetap detail Dan luar biasa sih Kagum, go, friends Nah ini nih Tiga gagangnya Buat menyolok Ke si Jane-nya, friends Supaya itu Erit Bisa keluar Dan masuk Kedalam alat Yang sudah disiapkan Oleh si Rocket Raccoon Ini, friends Pertama kali gue lihat Nano Gauntlet 1 per 6 scale Karena dari setiap Hot Toys Yang gue buka Gak pernah dikasih Kecuali si Raccoon ini, friends Pantes Harganya Seharga Regular Karena dikasih Nano Gauntlet Yang diciptakan langsung Sama si Tony Stark Cuman sayang Dia itu Mati Gak bisa gerak Gak ada artikulasinya Tapi batunya Infinity Stone-nya Juga ada, friends Wih Cukup detail Mengkilap Jadi khas Iron Man Wow Wih Kalau gue gak salah Si Rakun sempat Bawa-bawa begini, friends Dia lari Menghindari kejaran Thanos Dan pasukannya Berikutnya Kita dapet Sharm Yang ini Dia itu dari kayak Karet Ada teksturnya juga Lebih marun Yang satunya lagi Dikasih dari kayak Kain asli, friends Yang ada sedikit Kawatnya tuh So, dikasih dua Jadi kita bebas pilih Mau yang lebih real Pakai yang bahan kain Mau yang lebih keren Kaku Pakai bahan Karet Kita dikasih pengganti Telapak tangan Si Roket Yang super Kecil Segede kuaci, friends Tapi tetep detail Kita bisa lihat Ada alat time travel-nya Wih Iya, letih pisang, friends Ada lima Tetep rakun tangannya itu Kayak pakai sarun tangan Ada tekstur detailnya juga Di baliknya juga ada Dapet tiga, friends Ini base-nya Standar Biasa aja Seragaman sama yang lainnya Cuman beda Platinum-nya Roket Sisanya sama Kita dikasih Dua buah kacamata Dan ini Kalau gue lihat Dia tuh beneran ada lensanya, friends Sealaupun dari Aklirik lah Yes Ini dia Figurnya Muncek orang Sundama Yt berit Tikus, coy Jadi ini adalah Rakun jenius Sekaligus Dia pencuri, friends Suka ngumpulin Barang-barang yang Hightech Roket Memang Kalau gue Perhatikan Bagi gue pribadi Lebih keren Suit yang sebelumnya, friends Kalau yang ini Terkesan Kayak seragam Uniform Dan kurang Hightech lah Ya gak sih? Warnanya juga pucet Abu-abu Walaupun ada aksen merahnya Nah, ini head sculpt-nya, friends Cuman satu tipe Dikasih yang lagi nyelangap Gak ada yang mingkem Lagi ngamuk Dengan bulu-bulu kumisnya Yang asli Percis kayak Doraemon Kemudian giginya Juga rapi banget Tajem-tajem Kecil-kecil Kayak curut Wih, lidahnya Ada efek sedikit Basah-basahnya sedikit Cuman sayang Rambut atau bulu di kepalanya itu Dia sculpt Bukan asli, friends Tapi diukir Perhelai Membuat dia oke lah Di pinggirnya ada kayak efek-efek putihnya Cuman matanya gak gitu keliatan Karena dia agak hitam, friends Soalnya di mata gue aja gak gitu keliatan Dia itu bola matanya hitam sih Warna putihnya kecil banget Hidungnya Ada gradasi Antara putih Ke coklatnya Kemudian Jadi Ujungnya Mirip dogi, friends Padahal dia rakun Nah Secara hair sculpt Gue rasa Biasa aja Gue lebih suka yang versi mingkem sih Kalau kayak gini Jadi susah mengidentifikasikan Dia mirip atau enggak, friends Kemudian kita lanjut Ke bajunya Dia Kalau gue pegang Baannya itu kayak karet Tetep ada teksturnya Kemudian ada aksen dari warna merahnya Dia kayak misah-misah gitu Kemudian ada kayak semacam Gas pair-nya, friends Oke Di shoulder sebelah kirinya Ada pelindungnya Yang terbuat dari plastik Kesannya kayak di kulit Disini juga ada sedikit aksen kulitnya Padahal ini semuanya plastik Jadi aman Anti ngelotok Oke Bajunya Ada hiasan variasinya Garis-garis tiga gitu Yang menonjol Kemudian di pinggirnya Dia lebih warna hitam Kain Tujuannya Supaya artikulasinya Lebih leluasa, friends Karena kalau yang bahan karet gini Dia itu kaku, men Backnya Lebih polos Cuma ada sedikit kayak semacam kerahnya Oh, nanti kalau kita pasang shell Harusnya lebih keren sih Kemudian dia kayak pakai semacam ikat pinggangnya Ini juga sama Kesannya kayak kulit Padahal semuanya karet, friends Pergelangan tangannya juga ada sedikit armornya Sama Dia juga kesannya kulit Padahal plastik Total semuanya plastik lah Termasuk poket Buat kita simpen handgunnya Ini juga plastik, friends Celananya Luarnya Dia abu-abu Dalemnya Kayak dari kain asli Pakai warna hitam Kemudian keningel padnya Letih kipisan Sepatunya Boot Seperti biasa Sampai atas, friends Ada efek-efek sedikit kotor-kotornya Kemudian buntutnya Ini jauh lebih panjang Daripada kakinya, coy Si rakun ini Sayang, bulunya gak asli Dia juga scalp Kayak dari bahan plastik ABS Tapi warnanya bagus Agak sedikit gold Melambangkan bulu-bulunya si rakunnya lah Jadi, kalau kita mau pasang shellnya Kepalanya kita lepas Kemudian kita pakai yang ini, friends Bebas Kalian mau pilih yang ini Atau yang kain asli Kalau gue kagok, friends Karena semuanya plastik, karet Yaudah, kita pasang yang Dari bahan karetnya aja nih Nah, jauh lebih keren Dan jauh lebih detail sih Walaupun kayak mama sakit ya Kemudian yang kita bisa masukin tadi Handgunnya Kita masukin ke poketnya Nah, satu sebelah kiri Satunya lagi di sebelah kanan, friends Jadi, gak mau bazir lah Kita bisa pose Seolah-olah dia lagi megang machine gunnya Kemudian handgunnya ditaruh di poketnya Sekarang gue mau ngajar kalian Untuk sama-sama cek artikulasinya, friends Kepalanya Dia bisa muter 360 Nah, gak ada yang menghalangi Ke atas Ke bawah Ke pinggir Lumayan Kemudian badannya Tangannya, friends Oh, begitu kita naikin Dia agak turun lagi Karena bajunya terlalu ketat Dan dia bahannya karet Cuma lumayan lah Bisa atas Kemudian double join Seperti biasa Kemudian badannya Dia bisa muter sedikit Nah, ke belakang Ke depan Lumayan, friends Kakinya Hati-hati Robek By the way, dia punya Kelamin gak ya Itu yang menjadi penasaran gue, friends Buka gitu Jangan lah Kakinya Kedepan Double join lututnya Kelapak kakinya Juga lumayan Jadi buat artikulasi Semakin lama Semakin kesini Hot Toys punya Bahan yang semakin fleksibel Bagus Sehingga artikulasinya Juga semakin nice Oke, friends Itu aja reviewnya Si Rocket Dari film Avengers Endgame Buat kalian yang pengen Melengkapi karakter Boleh, friends Wajib Masa kurang roket Rasanya gak pas Tapi kalau kalian Yang cuma pengen Si roketnya doang Gue sarankan Mendingan kalian Hunting cari Yang versi lama, friends Selain gak kalah keren Harganya juga Masih bersaing Yang ini Udah rada mahal, friends Dan gue rasa Dengan harga segitu Gak worth it lah Si Hot Toys pinter Dia ngakalin Dengan cara Kasih aksesoris Nano gauntlet Ya, teknik marketing lah Kenapa gak di Ronin Atau di Black Widow Tapi Hot Toys Masukin Pas di roket Baru dikasih Nano gauntlet Supaya walaupun Harganya mahal Kita yang beli Tetap merasa worth it Karena dikasih Nano gauntlet So gitu aja Buat kalian yang pengen PO mainan Hot Toys Apapun juga Kalian boleh follow Instagramnya Di At Hell Duck Aman Terpercaya Recommended seller Dari gue, friends Gitu aja Gue, friends Anjaya Ingat tetap sehat Jangan banyak menghabiskan uang Buat yang gak perlu Menabung, friends Karena ekonomi lagi sulit Ya, yang kuat Tolong yang lemah juga Supaya kita bersatu Sama-sama Perang Melawan COVID So, bye-bye See you in the next video Salam Hanya mainan Yang mempersetak kita God bless you God bless Indonesia Sub indo by broth3rmax